Hai, gambar apa ya hari ini? Sesuai janji, hari ini kita bikin tutor ngasih color pada mata anime. Hari ini bakal ngalaring yang mata lonjong karena pengen aja gitu. Aku udah siapin beberapa palet warna mata dan juga contoh hasilnya. Silahkan di screenshot jika pengen sih. Kalau gak pengen ya gak apa-apa. Ini warna biru, wangi banget buat mata onis yang suka beli jangan blendrang. Ini warna merah, cakep banget gak sih? Enggak ya, yaudah. Ini cocok banget buat karakter vampir, nenek-nenek yang suka nyokot indomie godok. Ijo, cocok buat karakter yang banyak utang karena warnanya seperti dolar Amerika. Emas, cocok buat penjaga kamar mandi. Ungu, cocok buat janda anak tiga. Oke, hari ini yang pertama kita akan coloring mata warna ungu, si janda anak tiga. Sebenernya dari kecil aku gak terlalu favorit sama warna ungu ya. Tapi ya, mari kita gas-ken saja. Kiri atas ini kumpulan color untuk kulit dan bola mata. Kalian gak perlu pakai warna kulit yang sama persis kayak aku ya. Tapi kalau pengen sama ya gak apa-apa. Tapi pastinya kalian punya palet sendiri kan buat warna kulit. Senyaman kalian lah. Kanan ini warna buat iris. Iris itu bagian mata yang ada warnanya ya. Terus yang bawah kiri ini untuk kincelong-kincelong. Oke, yang pertama kita urus kulitnya. Tambah layer di bawah sketsa. Aku pakai pen ini. Ini gimana cara bacanya ya? Saya wibu tapi tidak bernowledge. Ini boleh gak sih QR code-nya aku bagi? Iya, warnain kulitnya. Layar saya kenapa kejang begini, tolong. Lanjut, kasih shading-shading di area yang diperlukan. Aku pengen adakin colong putihnya di sini dan di kantong jamal. Ganti ke layer line art. Aku ingin garis lipatan matanya warna coklat. Opacity-nya turunin ya, biar gak tebal-tebal kayak Susana. Tambah layer di atas kulit. Kita warnai bola matanya. Aku suka warna buteh kayak penyakitan begini ya. Oke, yang kedua kita urus warna irisnya. Ambil ungu yang tengah ini buat warna dasar. Warnai seluruh irisnya. Kembali ke layer line art dan hapus garis irisnya yang setengah bawah ini. Garis yang atas ditebelin. Terus yang bawah pakai ungu tua. Opacity-nya jangan lupa diturunin, biar tidak terlalu tebal seperti Susana. Kembali ke layer iris. Kita kasih ungu tua di paling atas. Pastikan sekitar pupil tetap terang ya. Pakai warna paling terang untuk bawah sendiri. Kasih hitam-hitam di bagian atas. Terus dikaburkan. Layar atasnya juga jangan lupa agar semuanya kabur. Aku suka mata yang kabur begini ya. Warnanya yang kabur, bukan penglihatannya. Lanjut. Buat layer baru, opasitinya turunin. Kita bikin kinclong-kinclong. Kinclongnya dipotong-potong. Terus kasih kinclong putih di tempat-tempat yang kalian inginkan, oke? Yang ketiga, kita urus bulu matanya. Ganti pen ya, geng. Nyoh, pen wibu. Ini pen yang kupakai tiap bikin sketsa dan lain art. Kostrok-kostrok ungu di itepnya sini, biar warnanya seru. Aku pake penghapus di pen kasar. Jangan lupa aktifkan paksa pudarnya. Dan tinggal bikin itep. Tapi ada beberapa orang yang gak terlalu suka gambar mata dengan itep semrotot seperti ini. Jadi, ini juga opsional. Jika kalian ingin pake itep, ya silahkan. Jika ingin gundul, ya silahkan. Itep yang bawah, kita pake warna putih aja. Ubah nanti ya. Waterline-nya, kita ganti warnanya. Terserah sih kalian pengen yang oran apa merah, pink, hijau. Terserah lah ya. Step terakhir, kita kasih bayang-bayang di sini. Bayang-bayang dari kelopak matanya. Selesai. Mata janda anak tiga. Geneng kamu banget kan? Ya Allah. Silahkan dicoba, oke? Sekarang coba warna merah yuk. Si vampir yang suka nyokot indomie godok itu. Tapi aku lagi males dilihatin lagi ya. Jadi, kalian liat aja ya. Thank you. Ngomong-ngomong, aku paling suka yang warna merah. Karena ya, ya bagus aja gitu. Kayak seluman sapi. Kayaknya semua karakter yang kusuka warna matanya merah deh. Mari kita lihat daftar makan malamku hari ini. Baku gokatsudon, kirisambel ejiro, Kagami tai iga, Shinraku sakobe, Itachi ucendol, Senku isi geto. Eh, semua makanan saya merah ya ternyata. Jadi ya, mata merah itu intinya bisa untuk berbagai karakter dengan sifat yang beragam. Wah, canggih sekali. Dari kelima warna mata tadi, Kalian paling suka yang mana? Oke, jangan cuma nonton aja ya, Tapi dipraktekin, Improvisasi tidak akan datang pada orang-orang yang delongop. Oke? Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, Biar aku bisa makan enak. Dadah! Oh, jangan lupa share ya.